Sebelumnya kita, 40 tahun sebelumnya, itu pernah terjadi satu peristiwa yang luar biasa di lingkungan warga Hantarupung. Jadi, cerita itu atau kisah itu adalah dibunuhnya seorang tokoh agama atau alim ulama yang bernama Haji Durrahman atau akrab dikenal dengan panggilan Ningbulang. Nah, beliau ini tokoh agama yang banyak puisi murid, terutama untuk lingkungan desa Wasahilir, Hantarupung, Amparaya, Ulen, Panjabang, Kalayong, Simpur, dan sekitarnya. Nah, ajaran yang paling luar biasa itu adalah beliau memasukkan unsur-unsur ajaran anti penjajahan. Nah, inilah akhirnya yang kemudian. Terima kasih telah menonton! 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 Nah, jadi beliau ini terbunuh waktu perang amok hantar hukum yang tadi kita jiarahi tadi kan di desa Tandui. Nah, yang sisanya bertiga ini dimakamkan di sini bertiga. Beliau terbunuh waktu perang amok hantar hukum. Kalau yang kita jiarahi tadi yang bertiga tadi yang di desa Tandui itu, beliau itu digantung oleh Belanda. Lalu dimakamkan di desa Tandui di hantar hukum. Nah, kalau Buhari, Landuk, dan Matamin ini dimakamkan di Tumpang Tau sini atau... Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ulun ada di rumah Om Jakir, yang mana beliau ini adalah tokoh pemuda di mana om? Desa Antara. Desa Pasah Hilir. Pasah Hilir. Dan beliau ini adalah pembakal Pasah Hilir. Nah, hari ini kita mendengarkan cerita singkat, riwayat, perang amok hantar hukum. Silahkan, Om. Terima kasih, Om, atas kesempatan yang diberikan kepada kita untuk sedikit menyampaikan kisah atau cerita mengenai perjuangan amok hantar hukum. Jadi, di zaman penjajahan belanda itu sebenarnya Omlah, hantar hukum itu memang dikenal sebagai desa ataupun kampung yang bahasanya itu apa? Sarang anti penjajah. Jadi, anti penjajahan belanda. Kemudian, sebelum kita berkisah tentang amok hantar hukum, sebelumnya kita 40 tahun sebelumnya, itu pernah terjadi suatu peristiwa yang luar biasa di lingkungan warga hantar hukum. Jadi, cerita itu atau kisah itu adalah dibunuhnya seorang tokoh agama atau alim ulama yang bernama Haji Durrahman atau akrab dikenal dengan panggilan Ningbulang. Nah, beliau ini tokoh agama yang banyak puisi murid, terutama untuk lingkungan desa Wasahilir, Hantarupung, Amparaya, Ulen, Panjabang, Alayong, Simpur, dan sekitarnya. Ajaran yang paling luar biasa itu adalah beliau memasukkan unsur-unsur ajaran anti penjajahan. Nah, inilah akhirnya yang kemudian beliau dimasukkan ke dalam daftar hitam atau blacklist oleh penjajahan belanda pada saat itu. Beliau ini omurnya anak murid datuk kelampaian. Dan apa yang beliau sampaikan tadi, memang beliau salah satu murid daripada datuk kelampaian atau Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari. Ya, intinya pada saat itu belanda kan model kayak kepanasan badan nih. Eh, luar biasa tersinggung ya, karena salah satunya kan, jangan mau bayar pajak, kerja paksa, ya. Nah, kemudian oleh belanda, beliau ini ditangkap. Ditangkap, kemudian setelah ditangkap, dibunuh. Kemudian kepala ataupun bagian atas dari tubuh beliau ini dipanggal, disembelih kan. Kemudian kepalanya itu dikirim ke belanda sebagai bukti bahwa orang yang dicari-cari itu sudah dibunuh. Oke, mungkin omelnya di Jolong kalau ada pimpinannya omelnya istilahnya kan, dapat hadiah juga ini. Kemudian jenisah yang bulang itu, jenisahnya itu kan dimakamkan oleh penduduk di desa Hantarukung. Dengan tanpa kepala, kadar jauh dari lokasi ubah daripada pejuangan Mokantarukung. Nah, itu dulu pemula awalnya dulu omel. Terus, lanjut mungkin om. Lanjut yang perjuangannya om. Kemudian kalau perjuangannya, kemudian disini kan kalau perjuangan Mokantarukung itu kan ada tokoh-tokoh sentranya, salah satunya Buhari. Buhari ini omelnya pemayong sultan lah. Pemayong sultan, pada saat waktu itu beliau masih, istilahnya itu perang kerajaan Banjar lah. Iya, waktu jaman pangeran Antasari. Pangeran Antasari. Waktu itu kan semua ini kan haram menyarah wajir sampai keputing kan. Nah, kemudian sebenarnya, ya tadi Buhari ini kan putra daerah Hantarukung asli. Kemudian merantau, menjadi pemayong sultan Jerbyan tadi. Kemudian, orangnya sakti kan, artinya ada kelebihan-kelebihan lah. Kemudian dari pihak kerajaan, itu mendapat kepercayaan atau mandat untuk memimpin atau memperkuat berisian perlawanan rakyat terhadap Belenda di daerah Lusungai. Kemudian, dengan pembawa surat resmi dari Sultan Muhammad Seman. Nah, Buhari dan adingnya Santar, adingnya ada ading Siden, datang ke Hantarukung dan diterima, diterima dengan luar biasa oleh warga. Karena ini mungkin kesempatan kan untuk, artinya itu 40 tahun silam kan ada penguruan nih, yang dipunuh nih. Ibernya dindem manum lah. Nah, kemudian setelah datang tokoh Buheri dan Santar ini, tadi kan lalu menghimpun kekuatan. Nah, kemudian, artinya itu kembali berenjana untuk melawan penjejah tadi, penjejah Belenda tadi kan. Nah, kemudian salah satu arahan lah, bahasanya itu lah, dibawahi bahwa ini tuh kayak Buhari pulang. Ada mau lagi kerja paksa, Rodi, bertabuk sungai ya kalau. Sungainya tuh Buhari sungai amanit kan, sampai ke sungai negara itu kan. Kemudian, biar pajak. Nah, itu selain Buheri dan Santar tadi, ada di situ ini, Pangirah, Pangirah ini kalau kita tuh apa yuk? Pangirah itu mungkin kepala pandang, apa yuk? Pembakal lah mungkin nih, kira-kira tuh. Iya, iya. Membawahi warga supaya jangan bersedia membayar pajak lagi. Iya, iya. Nah, kegiatan ataupun ajakan ini tadi, kemudian, dilaporkanlah oleh pembakal imat. Nah, pembakal imat ini kaki tangan Belenda. Oh, aneh. Tapi kurang. Orang benua, kurang beribumi. Iya, tapi. Oke. Jadi setelah mendengar laporan dari pembakal imat tadi, Omeg, Belenda yang dikandangkan itu kan Sarek. Sarek, kurang. Jadi Sarek, setelah itu tanggal 18 September 1899, berangkatlah ke Hantarokong. Nah, jadi berangkat ke Hantarokong itu ada, ngarannya itu kontroler, arsenerpon dumes. Kemudian ada aspiran ke Wehon Lesen. Iya. Itu ngarannya Belenda-nya. Kemudian beserta lima orang Indonesia. Upas dan pembakalnya deh. Pakal imat tadi. Nah, setelah sampai ke Hantarokong, menemui pangirak Yuyah tadi kan, ya kaya berat itu ada banyak pandir, langsung disikat oleh ibu-ibuannya. Nah, terjadilah mungkin sifatnya tuh, Kak Ibaran tuh, ribut-ribut lah ngelu. Nah, begeluan. Begeluan setelah, baka jadian itu, nah kemudian, terbunuh, mati yang Belenda yang itu, yang orang Belenda asli itu mati, terbunuh. Lawan Seikong, anak buahnya, anak kesayangan, anak emasnya. Sedangkan nengba empat, itu, abur. Abur. Melapor akan. Melapor akan. Bahwa, tanggal 18, neng hari itu kan, terjadi, ya kaya berat itu, apa yuk, kerusuhan, apa yuk, kami dimeti, eh, dikaitan oleh anu kan, buah-buah warga, buah-buah warga pejuang, gitu lah. Nah, kemudian, esok harinya, tanggal 19, datanglah, Belenda lagi, dengan jumlah nengbal. Banyak lah. Di tanggal 19 September itu, sekitar jam 1 siang, Belenda, mengadakan pembalasan. Artinya setelah sampai di Hantarukong, sambil, batur di pinggir, bikin kaupan, apa segala kan, terjadilah pertempuran. Antara pejuang lagi kan, yang artinya pejuang-pejuang Hantarukong tadi, salah satunya mungkin, nama-namanya atau ngarang-ngaranya, buah hari, kejimat amin, Landuk, Pangerak Yoyah, itu meninggal lumayan kukur. Kukur. Karena, peluru daripada senjata blended nanti. Di mahkamah kan di mana itu? Nah, kemudian, kalau untuk, yang, buah hari ini kan, itu kan, buah hari, Landuk, dan, apa, Mat Amin itu, ditumpang talo. Tumpang talo. Ditumpang talo di perincahan. Oke. Nah, setelah itu, berlanjut, setelah, pimpinannya meninggalnya, kukur nih, omey. Iya. Berlanjut ke, pembersihan. Iya. Penangkapan besar-besaran di kampung itu. Oke. Nah, yang ditangkap itu, ada 23 ikong, yang ditangkap itu kan. Iya. Tapi itu, sebelum ditangkap itu perang lho. Iya, itu perangnya itu, itu tadi, yang pas, hari Senin itu, tanggal 19 itu. Oh, perang. Jadi setelah perang itu, hari Senin, kalah, kubur, buah hari, terus Mat Amin, Haji Mat Amin, Landuk, pengirang Yuyah itu kubur, kena tembak oleh penjajah Blender tadi kan. Nah, warga di sekitar Lantarukung, Layung, Amparaya itu ditangkap oleh Blender. Oh, dia bersihkan. Dibersihkan. Nah, kemudian setelah pembersihan ini, sebagian dibawa ke, ke mana, ke kandangan, di penjara, sebagian lagi di, di gentung, di gentung di pemangkapan di Hantarukung. Nah, di gentung di pemangkapan Hantarukung, kemudian, yang jari pian tadi, yang di peninjahan tadi, yang di Tumpang Talai tadi, yang betiga itu, jenisahnya itu, Bu Hari, Landuk, dan Haji Mat Amin. Nah, gila-gila itu, umai, sekilas, yang dibawa ke markasnya, yang di, hijau nip situ lah. Oke, kurang lebihnya itu. menurut, cerita, ataupun riwayat, ataupun kisah. Jadi, yang bertiga ini di, di Tumpang Talo mana? Di Tumpang Talo. Jadi, yang di Tumpang Talo itu, Bu Hari, Landuk, dan Haji Mat Amin. Yang lainnya, um, dimana aja? Yang lainnya, di, Hantarokong. Ada yang gak didapet om lah, yang ibarnya belum ada tetamu lagi om lah. Kalau yang, yang bilang tadi, atau Haji Dureman tadi, beparakan lawan, apa, lokasi, anoknya, kubah, ataupun, huburan masal dari Pejuang Amok Taro Kong tadi. Masih sekomplek seputar yang situ. Jadi om lah, kisahnya nih, ano bener om lah, terkenal bener, ibarnya Amok Taro Kong nih, ibarnya, di kandangannya ada, Amok Hantarokong, ya om lah. Suatu peristiwa yang luar biasa heroik tuh om lah. Ini tuh, tak kumpulan om lah, ibarnya tuh dari, Pejuang dari mana, Tanjung, di tangannya ke lo om aja. Kalau yang, untuk, kalau untuk Pejuang-Pejuangnya tuh, yang bisa kita langsung aja, dari Halayong, Hamparaya, Ulen, Wasah, Pajampang, Garunggang, Simpur, Wasah. Jadi seputaran itu, pada saat kejadian tahun 1899. Ini om lah, ibarnya Belanda ini kan tuh, banyak bang, tapi ada pengkhianat, tapi Ulen, menangat kisah omnya, dimana-mana. Sampai omnya ini pun, banyak pengkhianat-pengkhianat ya kan? Lihat, jangan sampai ada, apa, keinginan, ataupun berkarakter, sebagai pengkhianat lah. Jangan pecah pepadaan. Jangan pecah pepadaan. Nah, kira-kira, itu aja om lah ya, kisah sedikit. Sedikit, omnya menambahin lah. Nah, kami secara pribadi, minta maaf, seandainya dalam kami menyampaikan, sedikit, ataupun sekilas cerita, atau kisah, amok hantar hukum ini, ada kesalahan, baik itu penyebutan ngaran, atau penyebutan tahun, tempat, dan lokasi, kami secara pribadi, mohon dimatkan. Kenapa kami minta maaf, karena pertama, kita sebagai orang muda, sangat minim, dan sangat kurang pengetahuan, mengenai, cerita, ataupun kisah, amok hantar hukum, kita bisa mengerti, dan tahu ini, karena kita rancak, mungkin, berkomunikasi, dan bertakun, lawan angta Tuhan, kami minta maaf, om, dikata dalam menyampaikan, sekelumit, ataupun, sekilas cerita, masalah perjuangan, amok hantar hukum ini, ada kesalahan, dalam penyebutan nama, penyebutan tempat, ataupun, tanggal dan tahun, itu aja om, minta maaf sekali, nah kita tutupin lah, nah hari ini, sudah kita mendengarkan, kisah, lawan om jakir, sedikit, nah itu aja, demikianlah, hari ini kita, berjiarah, di makam, amok hantar hukum, yaitu, Ning Bulang, bahwa itu, kita ketemu, empat, yang bertiga tadi, makam, datu pakeh, yang bertiga, di setan doi, lawan kita, berjiarah, ke, makam, tumbang talo, di perincahan, yaitu, makam bu hari, nah, sudah, diarah kita tadi kan, kita, ke rumah pajakir, bercerita tentang, perang amok hantar hukum, bersama beliau, nah, jangan lupa, subscribe, nyalakan tombol lonceng, like, dan share, biar channel, lorun ini berkembang, bisa memberikan sejarah, yang lainnya, dan menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati,